hai oke jumpa lagi dengan saya service elektro tobelo ini video lanjutan dari video saya yang sebelumnya di sini saya akan mengganti atau merakit atau merubah sebuah trafo yang ada di power ini Oke simak ya teman-teman cara merakitnya oke kali ini saya akan mencabut trafo yang ada di power ini trafo switching ya saya akan melepaskannya dulu oke di sini saya sudah mencabut trafo switch racing eh di sini ada lilitan primer dan sekunder kalau yang ini lilitan sekunder biasanya kawatnya tidak terlalu besar dan ini lilitan primer lilitan primer itu kawat lilitannya besar-besar-besar oke di video kali ini eh saya akan merakit sebuah trafo atau menggulung-gulang sini saya akan menghitung jumlah lilitan sekunder eh satu jalur saja Oke di sini saya akan menghitung yang kawat yang warna biru nanti dapat menentukan beberapa volt nanti saya akan menggunakan sini saya hitung satu dua tiga empat lima enam enam eh tujuh lilitan oke tujuh lilitan menghasilkan 19 volt eh saya mengukurnya ada di video pertama saya oke 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 di sini saya akan menambahkan lilitan sekunder disini saya menggunakan kawat eh kalau tidak salah saya akan menambahkan kawatnya satu milik atau dua eh ukurannya bisa juga terserah ukurannya bisa juga berapa yang penting jangan kawat yang kita pakai lebih kecil dari kawat yang ada di trafo usahakan lebih besar oke di sini saya akan mencukur dulu eh eh lapisan email dari kawat ini eh lapisan email dari kawat ini akan nanti eh bermudah saat menyolder eh kalau tidak dicukur bisa menyakibatkan tidak ada eh terhubungnya antara kawat dan kawat oke ini saya akan mencukur dulu oke oke eh karena kawat yang saya gunakan dua rangkap eh saya akan menggunakan neptang untuk melingkar kawat ini agar lebih rapat oke seperti ini oke kemudian saya akan melingkar dengan serabut kabel ini hanya mempermudah saat nanti saya menyolder agar kawatnya juga lebih rapat oke dan kemudian saya rapikan kawat email ini kawat yang bagah agar nanti di saat menggulung eh gulungannya eh pasti juga rapih oke oke di trafo ini eh menggunakan eh lilitan CT jadi ada dua jalur kawat jadi disini saya akan gulung eh gulungan pertama saya akan menggunakan gulungan atau memilih yang kawat yang warna biru oke di sini saya akan memotong dulu eh melepas belindung kawat ini saya akan memotong pendek dulu kawat ini terus saya akan mencukur ulang kawat yang ada di trafo ini eh kawat ini masih dilapisi oleh email oke oke setelah saya mencukur kawat email yang ada di trafo ini kemudian saya rapatkan dengan memutar dengan neptang eh kemudian saya akan solder eh disini ada catatan eh posisi kawat eh eh yang saya potong tadi ada persis di tengah eh unjung kawatnya ya di sini nanti saat menggulung eh posisinya atau kawat yang saya tambahkan yang saya solder ini eh unjungnya akan kembali ke posisi semula oke di sini saya akan menyolder dulu ya seperti ini dan kemudian eh solderan yang tadi saya solder antara kawat saya akan bungkus dengan isolasi bahan kertas ya seperti ini oke di sini saya akan langsung langsung menggulung eh trafo ini eh nanti saya akan mempercepat video ini agar mempersingkat agar tidak berkepanjangan video ini oke teman-teman simak ya cara menggulung trafo yang saya lakukan ini selamat menikmati 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 jadi tegangannya dapat 38 volt oke kali ini saya belum memotong kawat saya baru mengetes apakah tegangan betul-betul dapat 38 volt ini hanya saya mengetes saja oke jika tegangan kurang nanti saya akan mengulung kembali jika tegangan lebih nanti saya mengurangi lulitan di trafo ini oke dan saya akan langsung memasang trafo switching ini oke simaknya teman-teman cara pemasangan ini belum saya pasang permanen saya hanya mengetes dulu apakah betul-betul tegangan keluar dari yang saya lihat ini betul-betul tegangannya 38 volt oke oke setelah saya memasang trafo switching kali ini saya akan mengganti dua elko ini disini kapasitasnya hanya 35 volt kalau dipaksakan menghidupkan power kemungkinan elko ini akan meledak karena tidak mampu di tegangan sampai 35 volt lebih eh karena posisi sini saya akan memasang tegangan 38 oke sekali ini saya akan coba melepas dulu eh elko 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 supply eh nanti saya sudah siapkan elko pengganti oke oke saya akan lepaskan dulu nih elko dua ini ya di sini saya sudah siapkan elko 50 volt kapasitasnya 3300 mikro oke kali ini yang saya akan pakai dua elko ini oke saya akan terus langsung memasang elko elko yang yang sudah saya siapkan ini oke setelah saya memasang dua elko tadi kali ini saya akan langsung memasang kawat yang tadi saya lilit eh di sini saya panjangkan oke saya akan langsung menyoldir oke ya dan sudah saya solder di sini saya hanya menggunakan satu satu kawat atau satu jalur oke nanti eh jika pengukurannya sudah pas berikut saya akan menggulung lilitan yang kedua oke kali ini saya akan mengetes terus dulu apakah kegangan ini bisa menghasilkan yang tadi saya sebut 38 volt atau 30 volt lebih oke di sini saya target tidak sampai 40 volt lebih oke saya akan coba mengukur dulu eh supply dari power ini di sini saya mengukur langsung dari elko oke di sini terbaca hanya 32,8 volt oke saya sambil rabah-rabah eh fit apakah panas atau tidak ya terbaca saya dapat 32 volt positif dan negatif oke jadi eh setelah saya menggulung tadi eh 7 lilitan tidak menghasilkan 38 volt kemudian 38 volt kemudian saya akan melepas kembali trafo ini eh saya akan menambahkan satu lilitan lagi ya saya akan menambahkan satu lilitan lagi oke agar akan menghasilkan 38 atau eh 32 volt lebih lah yang tadi saya ukur karena suplai masih kecil saya maunya 38 37 atau 39 tapi tidak sampai yang 40 oke saya kali ini saya akan menggulung eh satu lilitan lagi kemudian saya sudah memotong kawat ini eh kemudian dicukur-cukur lagi oke kali ini saya akan langsung memasang permanen ya oke oke eh disini sudah saya tambahkan lilitan yang lain atau lilitan yang kedua ya jadi seperti ini oke eh kali ini saya akan coba mengetes apakah antara lilitan tidak ada yang terhubung oke saya akan mengetes menggunakan multimeter digital ya saya akan mengetes dulu apakah antara kawat tidak ada yang terhubung oke oke ya di sini ya di sini terhubung jalurnya ya terhubung jalurnya oke saya akan mengukur ya terhubung saya akan mengukur ya di samping-sampingnya tidak terjadi hubungan singkat antara kawat satu dan kawat kawat yang lainnya jadi bagian primer eh maksudnya bagian sekunder tidak terjadi eh short antara kawat satu dan kawat satunya oke 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 kali ini saya akan langsung memasang trafo switching ini ya saya akan langsung memasang trafo ini oke 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 setelah saya memasang trafo dan menyolder kali ini saya akan mengganti resistor yang fungsinya eh pembatas arus untuk supply ke tone control oke di sini ada dua ya di sini saya akan mengganti dengan resistor eh oke oke ini ya di sini jalurnya resistor ini berada jalurnya menuju ke tone control atau ada dioda zener di sini dua buah di sini membatasi tegangan masuk ke IC 15 volt positif dan negatif ya di sini IC IC nya oke nanti saya akan mengganti resistor ini jika kalau tidak diganti eh resistor ini eh kemungkinan akan panas sekali jadi saya akan panas sekali jadi saya akan mengganti dengan nilai hambatan yang lebih besar oke di sini resistor ini eh nilai hambatannya seratus lima belas atau 117 ohm ya saya akan mengganti menggunakan resistor 470 ohm ya eh ini resistor yang saya akan ganti eh di sini nilainya eh 400 470 ohm ya ada dua buah sini saya akan ganti oke oke eh trafo dan resistor membatas arus setelah saya pasang eh kali ini saya akan mencoba mengetes tegangan eh di tegangan positif 36 volt dan negatif 36,6 volt oke eh di kaki IC terbaca klik kaki IC 15 volt negatif dan positif 15 volt 15 volt oke power ini eh sudah normal oke kali ini saya akan coba untuk mengetes power yang saya rakit ini menggunakan musik oke saya akan mengetes dulu oke teman-teman jangan lupa subscribe dan komen ya agar saya semakin bersemangat membuat video-video berikutnya oke terima kasih 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 oke terima kasih